selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selama 30 menit kita akan menggoreng ayam yang tadi kita marinasi sambil nonton videonya jangan lupa teman-teman dibantu subscribe, like, komen, dan share channel youtube alfin murni terima kasih nah ini ayamnya sudah garing di bagian bawahnya kita balik agar matangnya ini nanti merata kita balik semuanya sampai selesai nah ini kita biarkan sampai matang nah ini kelihatan ayamnya sudah matang seperti ini ini sudah bisa kita angkat dan akan kita sisihkan terlebih dahulu nanti dilanjutkan ya menggoreng sisa ayam yang tadi sampai habis kemudian setelah selesai semuanya tidak apa-apa dengan sisa minyak penggoreng ayam kita akan tumis bumbu yang tadi kita haluskan ini bumbunya ini akan kita tumis sampai benar-benar matang ya teman-teman nah disini kita tambahkan dulu garam penyedap rasa dan gula pasirnya kita aduk sampai merata dan ini akan kita masak sampai bumbunya ini benar-benar matang nah ini kelihatan bumbunya ini sudah matang seperti ini ini sudah bisa teman-teman koreksi rasa ya mana tahu ada rasanya yang kurang bisa kita tambahkan tapi jika rasanya ini sudah pas ayam tadi yang kita goreng tadi sudah bisa kita campurkan ke dalam bumbu yang kita haluskan ini lalu kita aduk-aduk semuanya hingga ini semua tercampur rata nah disini aja kelihatan teman-teman ini sudah sedap sekali ayamnya itu garing rasa bumbu yang halusnya ini pedas nikmat sekali nah mari kita sajikan nah ini dia menu kita hari ini ayam goreng kriuk dipakai bumbu podes manis gurih ini sedap sekali nah teman-teman yang sudah mencoba menu ini pasti akan ketagihan terima kasih ya bagi kamu semua yang sudah menonton video ini hingga selesai dan mohon maaf ya jika masih banyak kekurangan jangan lupa dibantu subscribe like, komen, dan share channel youtube Alvin Murni dan tinggal loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya assalamualaikum sampai jumpa di video selanjutnya dadah selamat menikmati